Nah kita bebas ke sini, kita bebas lagi yang paling penting ke sini guys Kartu ada 4, tapi ini saya pasang Halo semuanya, balik lagi di channel Yoga Speed Engine Di video kali ini teman-teman, saya sudah bongkar Bongkar di bagian baku plink Nah teman-teman bisa anda lihat Ini dia baku plinknya dan itu bagian rumah plinknya Nah kenapa saya dibongkar seperti ini Sebenarnya tidak ada permasalahan di bagian plink Cuma teman-teman semua yang di bawah kolom komentar itu Kalau beli rumah plink Jupiter MX ya Itu mentok guys dengan blok plinknya Yaudah, gimana caranya supaya tidak mentok rumah plink ini dengan blok plinknya Nah teman-teman, seperti ini bagian rumah plinknya Ini rumah plink Jupiter MX Bentukannya guys, tetapi ini khusus guys untuk motor Vega ZR Jadi gue belinya yang PNP untuk motor Vega ZR itu dari TDR Racing Jadi ini rumah plinknya full semuanya TDR guys, pair TDR Semuanya disini rumah plink, fiber plink, mangkok plink, full TDR guys Nah bisa anda lihat teman-teman seperti ini Bentukannya mirip banget dengan Jupiter MX Nah bisa anda lihat lagi teman-teman ini balancer Ini balancernya bikinan sendiri Bagi anda yang kepengen balancer seperti ini, itu tidak ada guys jualan di Shopee Jadi ini custom sendiri guys, bikin sendiri Oke teman-teman bisa anda lihat ini bautnya Pakai baut 10 Jadi si baut 10 yang ini saya gerina Saya gerina di bagian atasnya Saya gerina itu 0,5 mili Sama ini ya Terus teman-teman Kita lanjut ya Yang paling penting ini di bagian blok kupling Blok kuplingnya disini pakai blok kupling Yamaha guys Nah bisa anda lihat Yamaha ya Bisa anda lihat lagi teman-teman lebih dekatnya Tampilannya seperti ini Nah sudah saya papas Sudah saya papas Di bagian sini guys Nah di bagian sini Sudah saya papas Pokoknya teman-teman habiskan ya Kalau ada di bagian sini Itu seperti ini ya Itu habiskan papas Terus di bagian as kopling Kita babat juga Kita papas juga ya Nah jadi seperti ini Kita papas Yang kita papas di bagian as koplingnya Itu bagian yang mentok dengan baut ini Nah seperti ini Kalau kita puterkan Nah bagian ini gak dipapas guys Yang dipapas itu bagian sininya doang Nah bagian ini guys Misalnya anda lihat Ini lurus ke atas Nah yang ini kita papas Kesini guys Nah kita papas kesini Kita papas lagi Yang paling penting kesini guys Karena setut kopling asnya itu Majunya Kesini guys Nah kesini Jadi harus dipapas Di area sininya Oke teman-teman Seperti biasa Kita lanjut ke bagian sini Sama juga kita papas Papas ya Yang seperti ini Nah yang seperti ini Kita papas Terus Disini teman-teman bisa anda lihat Papas lagi Papas lagi Di bagian sini ya Papas Karena mentok dengan ini guys Nah mentok dengan ini Jadi kita harus papas lagi Untuk selama ini Saya Menggunakan cara seperti ini Itu awet guys Gak ada kendala apapun Gak selip Blok kuplingnya gak sampai Retak Pokoknya alhamdulillah Selama ini Tetap awet guys Oke teman-teman Disini Papas berapa milinya Pokoknya Habiskan aja guys Nah yang seperti ininya Habiskan sampai metok Ke bloknya Nah blok ininya Nah pokoknya seperti ini Nah kalau yang ini Teman-teman Nyobain Papas dulu 0,5 Kalau masih mentok Papas lagi Terus papas lagi Sampai pas Dengan ininya Nah kalau saya Seperti itu Alhamdulillah Gak Gak apa namanya Gak retak guys Bloknya Disana lihat lagi Kalau gak percaya Nah ini gak Gak retak guys Bloknya Aman pokoknya Gak selip juga Nah di bagian Fiber kopling Saya menggunakan Fiber kopling 5 1 2 3 4 5 Jadi 5 Fiber kopling Tapi platnya Disini Plat koplingnya Saya lepas 1 Nah harusnya kan Seperti ini guys 1 2 3 Harusnya ini Plat koplingnya Itu Ada 4 Tapi ini Saya pasang Cuman 3 guys 1 2 3 Harusnya ada 1 lagi disini Nah jadi Seperti itu Teman-teman Fiber koplingnya Pakai TDR Nah mungkin Seperti itu Teman-teman Sudah jelas ya Kalau proses Pemasangan Seperti biasa Pasang-pasang Kopling Biasa Pokoknya Gampang lah Kalau masang Yang susah itu Ngepasinnya Ngepasin Antara blok kopling Dengan Rumah koplingnya Nah teman-teman Mungkin konten kali ini Seperti itu ya Sudah saya bongkar nih Blok koplingnya Sudah saya kasih tahu Caranya Oke teman-teman Terima kasih Telah menonton video ini Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax